As I grab the mic, now I'm on the move, damn it 3 player exactly ya, yaitu ada Zeno Zeno yang udah bener-bener keras banget ya dari punya si Randi ya, abis itu ada Napoleon tapi nanti kita bakal ada versi 2 Napoleon ya ada yang modul, eh sorry ada 2 modul, tactical modul ya, yang pertama itu mode dribble shot, yang kedua ada dribble SOS ya, yang penerima bola terus yang ketiga bakal kita review si pemain baru, si Conti ya jadi disini nah ini guys ya, pertama ini untuk modul yang pertama ya ini Napoleon jadi kita bakal ada modul ini ya ada 2 modulnya ya nah ini modul yang pertama di formasi oh ini formasi ini ya oke, formasi modul berapa nih? bentar ini modul 1 ya, oke nah kita lihat disini taktik plannya yang modul 1 yang pertama itu ada dribble expert berarti dribble, bawa dribble ya, bawa bola ya abis itu ada slide tackle, ball protection, shot on side tambahan dribble expertnya ya yang kedua disini ada shooting machine ada 1280, ada shot on side, ada ball protection sama dribble lagi jadi dribblenya yang diandalin banget ya yang ketiga ada strength, ada shot on side, ball protection sama shot ya wah ini bagus banget sih kartunya Napoleon yang ini ya, dribble shot ini ya nah kita bakal lihat, ini kalau untuk max levelnya sudah selesai max semua ya dari cannon shotnya ini arm deter fence nya ya abis itu ada cannon ball nya wah ini udah mantep banget nih, pasifnya juga udah full ya terus abis itu ini detail statnya ya nah jadi yang paling diandalin disini adalah dribble, shot on side sama shotnya tuh ya rank A semua guys literally semuanya rank A ya tapi disini slide tackle nya lumayan gede dikit ya karena bisa ngarebut bola guys ya ini ball protection nya gede banget cuy 3000 ini kuat nih ya, ini gue yakin sih bawa bola kuat banget sih ya sama strength nya 2434 wow ini mode, ini ya mode dribble ngabrut ya eh sorry, keluar abis itu disini selanjutnya si konti ini konti ngebug ya guys ya jadi konti ini sebenarnya udah full nya kartunya udah S ya udah level max ya tapi masih range C ini ngebug ya ini bukan temen-temen yang udah naikin dan kontinya kenapa masih range C ini lagi ngebug ya emang dena nih bener-bener dah nah ini untuk kartu konti ya jadi ada artful interception ada slide tackle expert ya uset lo liat tuh slide tackle 1080 intercept nya nambah lagi cuy sama strength above all ya jadi disini memang konti ini cults versi light ya orang-orang bilang gitu sih ya nah misalnya disini ada teknik ada slide tackle juga ya nah ini untuk strength nya ada slide tackle sama interception anjir nih kartunya bagus banget cuy ini konti nya bagus banget ya nah ini untuk pasif nya ya apa namanya slide tackle nya ya ini kalian bisa baca sendiri ya ini increase the strength bonus nya nambah 130% oke short pass nah ada short pass juga ya nambahin stack responsif nya abis itu ada interception skill yang paling dibutuhkan di midfield ya abis itu ada shot on side oke ada shot on side nya juga tapi kayaknya gak terlalu dipakai sama randi ya ada burning short pass nya sama bit of lava untuk pasif nya ya ini kalian bisa baca sendiri ya karena kalau gue jelasin video nya bakal lama ya karena kita kan pengen liat gameplay ya kan nah ini untuk start nya ya kalian bisa liat slide tackle sama interception nya wow hampir 4000 slide tackle nya cuy siapa yang bisa dribble ngelewatin si konti ini ya strength nya 2300 wow ini ngeri banget sih ini ngeri banget cuy ini konti ngeri banget cuy ini taktik plan nya modul nya ada modul 2 juga ya oke nanti kita bakal liat ya modul 2 nya ya ini formasi untuk 433 ya terus sama yang kartu yang terbaru nya ini si zino ya jadi zino ini bener-bener dibikin OP banget sama randi ya kalian bisa liat disini ada safe nya 1280 1080 stamina nya kalian liat 89 buset tambahan stamina cuy prediction 322 sama tenacity 231 lalu disini kalian liat lagi guys prediction nya 1280 stamina 57 safe nya 334 sama strength nya 480 ya habis itu disini ada indestructible object nya ada tenacity 1170 prediction ada tambahan stamina lagi gila ini stamina nya kebo anjir ini kebo banget sih sumpah ini badak cuy ya Hernandez nih kita coba liat ya untuk stat nya safe sama prediction nya 23000 oh set stamina nya stamina nya 767 bro what the freak gila ini sangar banget sih ini zino nya terlalu ngeri cuy coba kita liat ya bandingin sama keeper lain ya eee sama ken deh sama ken kita liat stamina nya hahaha beda 300 berasa banget ya stamina nya ini ngeri sih punya nya randy ya terus genzo oh kalo genzo si randy gak terlalu dinaikin ya nah ini udah ada torino tapi gak dinaikin ya lalu nanti lah nanti oke 430 emang basic ini 430 ya ini ini badak banget cuy ini badak banget hahaha gua gak nyangka sih stamina sampe 730 ya randy bilang katanya cek deh dia bilang oke nah ini formasi si napoleon sebagai dribble nah sekarang kita bakal liat formasinya dia yang eee sos ya 433 FWSOS nah ini dia nah ini untuk napoleon dengan modul keduanya ya ini napoleon dengan modul keduanya ada dribble expert ada shot on side kalian bisa liat ya gede gede yang nama randy ya shot on side nya ya terus abis itu disini ada shooting machine ada shot on side juga jadi kuat ya sama disini ada strength above all ada shot on side juga oke kita liat disini kartunya ini agak agak mirip ya kartunya ini ini masih modul berapa sih ini modul 1 ya modul 2 harusnya sih nah ini sorry sorry guys nah ini modul 2 nya ya sorry sorry gua salah belum liat ininya nah ini shot on side nya ada slide tackle expert terus abis itu ada eee tackle ada short pass juga ya terus abis ini ada speedy reaction kalian bisa liat disini reactionnya 1080 ini eee napoleon nya bakal jadi pembunuh zino banget ya terus abis itu ada shot on side disini juga ada strength ada shot on side lagi ya berapa nih shot on side nya disini guys kita liat 4.411 bro uset modul 2 nya sih kayaknya lebih sangar ya tapi emang bener-bener nerima bola doang sih ya si napoleon ya napoleon bener-bener nerima bola banget ya reaction nya 3400 wuuu ini pedes banget nih abis itu tactic plan si oh ini gak ada berarti emang si tactic plan nya si konti cuman ini aja guys kalian bisa ikutin untuk konti ya oke kita coba informasinya kali ya ini kita pake tactic view oke shot on side expert ya udah valid ya berarti ya kita main di dream league apa dream cup nih sebentar sebentar kita coba dulu oke guys karena owner nya sudah ngasih tau gue jadi bisa main di dream league bebas ya jadi kita gas aja ya kalian liat stamina 94 cuy oke nah kita bakal nyobain formasinya si napoleon tapi versi dia sebagai shot on side ya jadi kita bakal liat guys seberapa kuat dia ini di posisi FW tengah ya oke kita langsung mulai aja let's go tapi anus gue penasaran sih ya pengen liat napoleon di shot on side cuy karena menarik banget cuy shot on side itu ibaratnya kayak apa ya nerima bola doang kan lawannya zino zino itu kalo gak salah eee counternya si napoleon ini ya jadi kita liat guys seberapa efektif ya sama gue penasaran ngeliat si zino dengan stamina dia yang sangat besar ini gimana cara ngelawannya nanti musuh-musuhnya ya stamina nya 700 bro ini gak abis-abis stamina nya cuy oke ini dia oh dia ada napoleon juga ya baru liat gue tapi dia pake ken aduh kita harusnya cari yang napoleon ya yaudah abis ini deh eh yang nyari zino kenapa ish napoleon dulu oke tactical mode oke mau oper ke konti di jito wah kerebut oke jito bangun lagi dong harusnya masa onakayama yang menghentikan napole cuy oke zizaki oke oper dong jaki ih ngeri banget jaki yang bawa bola cuy gue yang deg-degan dia yang bawa bola uh nice banget soda gila gila napoleonnya randy malah kuat ya gila napoleonnya randy malah kuat ya napoleonnya randy bisa ngelawan nakayamanya musuh ya giliran tadi napoleon musuh gak bisa lawan nakayamanya randy ya ini buset emang nih timnya randy ini kartunya terlalu bagus ya jangan gak usah heran ya karena emang dia tuh literally mainin terus cuy farming terus farming terus non-stop wow sodanya gila nah nakayamanya gak bisa ngantiin ini goal sih wah kayak emang jago sih laun sos oh iya itu cooldown tachibanya cooldown guys ambil konti haaaa konti kenapa kau kalahkan kals biar keren padahal tuh oke jito nice kals wuuu dua orang cuy yang mental eh aduh jito ini bener-bener ya muntahin aja ini ini apa cuy nakayamanya OP banget cuy ini konti belum keliatan nih tolong lah oke operan dari ketachibana wuuu keren masao oke squirrel pass langsung oke kanon wah ketahan operannya ngaruh ya berarti ya operan dari si soda lebih lebih mantap ah kejauhan soda lu sledding jauh-jauh banget gitu kayak jito gitu loh kalem gitu ya kan ini malah ngisi stamina lu liat loh saudernya regen aduh gua belum liat aksi konti nih foto interceptnya kek apa kek ini napoleon yang bener-bener main ya jaki jaki ah tidak masih apa konti wuuh kasih konti itu sendirian kebelakang buat bodong ah jaki nice abis ya waktu ini tapi ya ya oke sudah cukup puas dengan performa napoleon ya mantap 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 ini shizaki MVP oke update randy kayaknya belum main dream league deh makanya paling gedenya segitu ya ntar dulu gua butuh yang nyari lawan napoleon eh zino zino nya tapi rank A ya udah gak yang zino nya rank S biar keliatan gitu loh aduh murisaki nangis kayak aduh ini zino nya cuman satu doang kah yaudahlah ya guys ya cuman ada zino satu doang guys gua pengen ngeliat gitu loh aksinya si napoleon lawat zino ya konti ini kagak dikasih main cuy dari tadi tuh gak ada ada peta auto interceptnya kayaknya kalo sawada tuh kayak efektif banget ya auto intercept ya apa mungkin posisinya kali ya jarang dilewatin sama pemain musuh ya tadi ya oke lanjut kita masih pake mode SOS nanti kita mode dribble napole ya oke konti ini harusnya ketangker asalways guys gameplay kayak gini tuh asalways kena oke nice konti konti bener-bener konti lu anjing harus G itu yang ambil bola cuy awas diambil bolanya nah itu konti depan tuh gak dikasih main katakan selama lu nah ini dia tapi kalo operan dari masal biasanya ketahan gak amanah kaya main tapi galvan aman cuy wuuh anjir wuuh anjir tapi ini level 1 yang lockdownnya wuuh anjir tapi gak banget ya keeper ya udah coba nahan si napoleon ditambah masal ini zino nya randy juga belum main cuy nakayamanya terlalu OP anjir udah soda lu jauh banget cuy ambil boleh aaah soda nah ya boleh lah tapi ini zizaki terlalu kuat cuy hahaha udah gua bilang ya zizaki nya randy terlalu OP di dribble hahaha oke sano eh sano soda gua ingetin disini sano cuy sekali lagi aduh nah konti konti kagak main main auto intercept nya mana konti diri tadi kagak main cuy dia wuuh apa lah galvan kita yang nahan sekarang bulat dah oke ambil jaki hahaha kaki orang patah kali ya sama jaki ya nah nice kals ini apa yang doper ke belakang lu lagi sih kals nah oke oke mantep nih mantep ini mantep ini let's go kaki gak digasih main ini kayaknya langsung gold atau masawa deh huh hahaha zino nya terlalu deh Anjir Tapi ya tadi SOSnya Gak langsung jebol ya Lebih mantep mode Dribble shot nih Kita lihat nanti ya Ayo soda Satu lagi Kanan Shudo Ini udah abis Kasian anjir Zino dijadikan ayam ya Ini sama Randi ya Quick end aja lah Nice MVP nya Masao Oke nambah ya Popularity nya nambah Karena lebih gede Oke sekarang kita ganti formasinya dengan posisi Si Napoleon Sebagai dribbler Berarti kita ganti formasinya ke FW3 shot Nah ini dia Ini tadi modulnya ini kan ya Dribble expert ya Oke Sudah sesuai Kita cobain di dream league nya lagi Ini kita Lihat match record nya Siapa yang bisa ngalahin Randi Siapa yang bisa ngalahin Randi Ini gue jadi pengen lihat Di bantai nya gimana Genso Mau lihat gak guys nanti Di bantai 6-0 Anjir Ini gimana cara ngelawan ya Nah ini formasi Napoleon sebagai dribbler ya Ini Conti belum main Zino kagak dikasih main Anjir Masih di one cop Zino nya Masih kayak Musuhnya mana ini Musuhnya mana ini Ngopi mulu gue Udah kembung Oke Kita lihat formasi Napoleon sebagai dribbler Gue berharap Conti bisa main Disini Oh Conti DM kah Bengek Si Cuts yang bengek Tidak Nah ini Zino kagak men Nah Zino Gue gak bisa ngomong apa-apa cuy Gak berkurang sama sekali Anjir Dikit Dikit Bukan berkurang sama sekali Oke Ini Sano yang nerima Berarti ya Langsung goal ini guys Wah Zino Kuat Napoleon Keren nih Tapi kita bukan shot on side Wajar Ini kita dribble shot Itu karena nerima ball aja Ayo Tick up Itu dia Conti Ini baru main Udah dribble Oke Sano 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 Pemain tenang Oh pernah ball Nah Ini dia cannon shot Lala ngecasnya Pakai diulang Anjir Kayak lobet Cok Lawan Sano Anjir Ngebug gitu Anjir Duh Napoleon Kuat gak ya Udah Kuduga Staminanya abis Duluan Staminanya abis Napoleon Gak usah lari Sudah Napol Sudah mati Kamu Ayo dong Si Sano lagi Lagi cebolin Nih Napoleon Udah abis Staminanya Masalahnya Oh udah ada nih Udah ada stamina Kayaknya Nah Shoot Lo butuh berapa stamina Sih buat nge shot Itu anjing Segitu kuring Masa versi informasi SOS Lebih menarik Waktunya udah mau abis Ayo This is the last Si goblok Sumpah Napoleonnya aneh banget Njir Belum main Belum keliatan Sabar 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 penonton Pasti kalian kecewa Sama Saya juga kecewa Disini malah Kalsnya Yang sangat bermain Ini Zino bukan Aduh Gue gak mau Kalau bukan Lawan Zino Tapi dia ada Konti Ini sih Ya udahlah ya Tapi gak seru cuy Kalau gue refresh Oke Run gue pake refreshnya sekali ya Sekali aja Gue mau nyari yang at Zino nya Biar keliatan gitu loh Banyak yang udah punya konti ya Kampret Lawan Genzo Jangan Sudah Genzo semua Ntar kita coba lawan Genzo deh Terakhir ya Ini gak keliatan mainnya cuy Napoleon kita bengek mulu anjir Udah mau nge-shot D-charge ulang anjing Kabelnya kendor Ayo dong Berikan perlawanan terbaik loh Zino Eh Zino Napoleon Tadi Zino udah menunjukkan giginya ya Gila Stamionnya berkunang dikit banget cuy Itu kayaknya butuh Minimal 4 shot sih Atau 3 shot ya Baru bisa jebolin Zino nya Randy ya Taki mau nyoba Sledding Nah ini nih Kayaknya lebih enak nih Ayo Fall Cewa gue Nah ayo Sangat kedua Nah Nah Ini dia Cannon Shooter Wajib Gitu langsung stamina nya Zino Oke Sano Jebret Jebol gak sih Turu deh Zino nya turu Zino kenapa sih Kalo misan turu Jatohnya jelek banget Mending Genzo gak sih Oke Baru keliatan ya Aksi Zino ya Ayo dong Head trick dong Eh Tapi tadi Sano yang jebolin Waduh Waduh Soda kita kalah Oke Tenang tenang Raja terakhir disamping Jebret Oke Urabe Oke Aman aman Bola sudah disoda Kayaknya abis deh Staminanya Anjir Sano Gak bisa nahan Cuy Aduh Turu deh Soda Lebih banyak stamina Konsumnya ya Kayaknya Formasi yang sebelumnya Lebih enak Formasi SOS Lebih enak Dribblenya juga Jagoan Masao Kelamaan Anurabe Conti juga belum main lagi Loh Apa kita ganti aja Posisi Conti Nah Langsung Menang Menang dong Menang Berat ini Sano ya Kagak main Anjir Ini bakal kayak gini Terus nih Bakal looping Kalo buat gitu Kayak gini Sistemnya dia Dia nge-persoda Nah Wah Sano nya ada stamina Gue pikir abis Tapi gue lebih suka Masao di samping Kita coba Lawan Gensong Lawan Zino Oke lah Dua shot langsung Gull ya Berarti ya Cuman Randi nih Ini Zizaki Terlalu OP Harus di remove Cok Jebret Oke oke Sekali lagi Sekali ya Sekali lagi ya MVP nya Sano Padahal Sano nya turu Mal anjir Yang lawan Genzo Tadi ini Kalo gak salah Cheater S ya Lumayan nih Lawan Cheater Berarti Ini terakhir ya Kita coba Lawan Genzo Tapi kalo Jujur-jujuran ya Formasi SOS nya Randi lebih enak sih Masao selalu Lebih jago dribble Ya gue liat ya Tadi ya Kartunya mungkin Gue harus spill sih Di next episode Masa ya dibongkar Disini semua Ntar gak ada konten Nantilah ya Semuanya Jangan semuanya Disini Ntar gue gak ada konten Ya Ini aja udah 17 menit nih Anjir Dream League doang Nice Sano lho padahal Itu Oke Napoleon Tunjukkan gigimu Itu dia Langsung Ike Kyanan Shudo Wakabayashi Bengek banget Hidup lu Dihindar gitu Takut 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 Mending Zino berarti Zino masih turu Jadi kabur Tekkel Tekkel Kayaknya dia Itu dia Itu dia Napoleon Bonaparte Let's go Let's go Kanan Shudo lagi Akhirnya Napoleon kita main Tapi Conti kita belum main Wah Sekarat Sano Sisakan Anjir Jadi easy game Lawan Genzo Ini Back saya Yang ini Si Cheater ini Kurang ya Jadi Gampang banget Napoleon lewatin ya Tapi tadi Soda Kalau gak salah ya Yang di pojok Soda kan Iya bener Diambil lagi Wah Baru itu Kayak di Nah Akhirnya Babang Kot Dimaen Guys Ngapain lu Nyuruduk Gitu Hat-trick 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 Sano Oh enggak Ini langsung Gol Ya Oke lah ya Gue jadi pengen liat ini guys ya Dribblenya si Si apa namanya Si Napol sama si Masau tuh lebih bagus mana ya Dua-duanya sama-sama bagus sih ya Cuman gue mau pengen liat Kekuatan driblenya si Masau sama Sano ya Eh Napol ya Berarti kita formasinya yang Ini Yang SOS Kita liat modulnya Nah ini Masau ya Masau Dribblenya Bukan Taktik modul dua kayaknya dia Masa sih modul dua Bukan kayaknya Modul tiga Oh modul tiga guys Hai 3600 Pantesan kuat banget ya Ini Masa O nya kuat banget cuy Gila Napoleona nya gak segede ini kan ya Dia modul satu berarti kan ya Kalau yang dribble Iya Pantesan Masau nya lebih kuat ya guys ya Karena dribble nya lebih kuat nih Mungkin kalau Run difokusin dribble nya lagi Lebih oke sih ya Tapi jujur ya Gue lebih suka formasi dia Yang Yang ini sih Yang SOS ya Karena Masau nya bener-bener Useful banget Literal cuman buat dribble Sama shot on side ya Ini pendapat murni gue aja sih Nanti ntar kita bakal Spiel Match yang Dream League nya ini ya Yang Ini nih Nanti kita bakal Lihat di next episode Oke Segitu aja untuk video kali ini Thanks for watching And see you next time guys Bye Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax